Halo guys, kembali lagi ke channel youtube aku Mimik Izmi kali ini aku mau bikin video ya guys aku mau kasih tunjuk kalian cara masak Nienkau guys kalian mungkin masih awam ya guys dengan Nienkau seperti ini ya ini tuh Nienkau, kas orang Cina ya mungkin dari Cina, dari negara Cina ya guys dan nenek aku kebetulan dia suka banget makan Nienkau ini apalagi nanti sewaktupun Nien jadi aku kasih tau ya guys gimana cara masaknya ya guys ini yang menurut keluarga nenek aku yang masaknya simple ya guys oke guys lanjut kita masak ya guys nah ini dia ya guys bahannya ini adalah Nienkau tadi yang aku kasih tunjuk kalian oke pertama kita akan memotongnya ya guys ini kita potong jadi 2 bagian oke lalu kita potong panjang seperti ini ya guys udah kita sisihkan dulu ya guys kita masukkan ke dalam satu tempat oke dan kita akan menyiapkan bahan lainnya ya guys ini adalah jamur jamur kering yang udah aku rendam di air panas udah dicuci bersih ya tentunya guys nah kita potong bagian ini nah kita potong bagian ini air rendamannya jangan dibuang ya guys karena ini airnya bersih dan kita potong-potong ini ya guys oke dan bawang putih kita siapkan 3 butir lalu kita cincang halus kita sisihkan dulu ya guys kita ambil sayur aku menggunakan kopis ya guys untuk sayurannya sebenarnya kita harus gunakan sayur itu ya guys sayur tapice ya kita pakai kopis aja hari ini kita potong halus panjang gede-gede seperti ini ya guys oke dan setelah itu kita masukkan ke dalam wadah dan kita akan cuci bersih oke untuk bagian penyucian aku skip aja ya guys untuk bahan tambahan lainnya kita siapkan wortel wortel sedikit sama daun bawang dan juga kita kasih udang ya guys dan udang ini kita kupas kulitnya sampai bersih seperti ini lalu kita iris bagian belakang punggungnya sini dan kita ambil ini guys bagian kotorannya ini ya ada kotoran-kotoran hitam ini kita tarik keluarkan dan susi bersih oke ya guys ini tadi aku udah skip ya pembersihannya dan sekarang udah bersih seperti ini kita sisihkan dulu lalu kita lanjut untuk memotong ini ya honglopo atau wortel nah kita potong seperti ini halus panjang aja ya guys ini buatnya seperti ini kita potong dan setelah selesai kita sisihkan lalu kita potong daun bawang ini kita ambil satu butir telur kita akan kocok oke kita kocok disini oke kita kocok lepas ya guys udah nah kita sisihkan ya guys nah ini semua bahan udah kita siapkan disini ini juga gopis tadi udah aku cuci bersih oke semua bahan sudah siap dan kita akan panaskan wajan dan masukkan semua bahan-bahannya ya guys aku akan menyalakan blowernya ya ini sedikit berisik ya guys oke pertama kita akan tuang minyak oke kita tuang sekitar 2 sendok makan ya guys kita akan mengangkat telur terlebih dahulu ya guys ini telur yang udah kita potong-potong tadi nah kita akan menggorengnya dulu guys dan kita goreng dadak seperti ini ya guys sambil dibalik-balik jangan sampai gotong nah setelah matang sempurna seperti ini kita lipat langsung aja telurnya dari 2 dan kita potong-potong dia halus panjang seperti ini ya guys nah setelah ini telur sudah matang dan sudah dipotong-potong halus panjang supaya tidak ribet ribet kita seperti ini ya guys kita potong langsung di wajan dan kita masukkan ke dalam mangkuk oke dan ini sisa minyak sedikit kita masukkan bawang putih ya guys oke kita masukkan bawang putihnya yang sudah kita cincang tadi lalu kita tumis sehingga harum nah jika dirasa minyaknya terlalu sedikit kalian bisa tambahkan sedikit lagi minyak ya guys lalu kita masukkan jamur siangku ya yang sudah kita potong-potong tadi kita tumis setelah ketium ketium bau harum dari siangku dan juga bawang ini sudah jadi satu dan harumnya itu ada harum khas gitu ya guys kita akan masukkan ini guys terlengkap ini sayur ini ya setelah wortel masuk dan kita tumis sebentar kita masukkan gopisnya nah kita juga tumis atau harum ini adalah air tadi air rendaman dari siangku atau air rendaman jamur kita masukkan oke dan bagian bawahnya jangan ya guys karena itu mungkin ada sedikit pasirnya jadi jangan dituang semuanya ya guys dan kita masukkan bumbu-bumbunya ya guys nah ini jangan sampai lupa ya guys bumbunya nanti kalian bisa cek di link deskripsi oke pertama kita masukkan ini kecap asin kurang lebih 2 sendok makan ya guys kalian bisa tambahkan lagi sesuai selera lalu garam masukkan 1 sendok teh aku tambahkan lagi sedikit lagi ya guys lalu aku masukkan juga ini adalah penyedap rasa atau kaldu jamur aku tambahkan 1 sendok ya oke setelah itu kita tumis lagi ya guys aku juga ada menambahkan gula sebesar ini 2 sendok 1,5 sendok ya sendok kecil atau sendok teh nah kita tumis lagi setelah itu kita masukkan lada bubuk secukupnya dan masukkan air ini air kurang lebih 1 mangkok seperti ini ya aku tambahkan sekitar 2 mangkok tambahkan 2 mangkok ya guys karena kita akan memasak dua nah setelah ini selesai kita sedikit ini kita tutup ya guys dan dimasak sampai lumayan empuk ya sayurnya sayurnya udah sedikit empuk kita aduk-aduk dulu lalu kita masukkan kita masukkan ini ya guys nienkau atau ini ya pokoknya ini namanya nienkau ya guys tau aku ya oke atau rice cake-nya ini bahasa inggrisnya mungkin rice cake oke kita masukkan sambil dibuka ya guys karena dia itu lengket dia menempel satu dan lainnya ini aku udah suci tangan bersih ya guys setelah masuk semua nienkau nya kita akan masukkan udang ya guys nah ini udangnya kita masukkan kenapa udangnya aku masukkan bagian belakang guys karena udang ini tuh teksturnya lebih cepat mateng ya guys jadi aku tuh bagian terakhir bareng sama nienkau ini masukin udangnya biar dia nanti gak terlalu mateng kematangan dan juga aku masukkan juga ini guys daun bawangnya yang udah dipotong-potong sekalian masuk dan tak lupa juga guys kita masukkan telur yang udah digoreng dan dipotong harus panjang tadi kita masukkan dan kita gunakan api sedang untuk memasak ini ya guys sampai semuanya matang sempurna oke guys kita biarkan saja seperti ini jangan diaduk-aduk dulu biarkan dia itu ya mendidih dan mateng oke guys nah ini guys setelah ini semuanya mateng ya guys dan nienkau ini empuk sebenarnya nienkau ini udah mateng ya guys cuma mereka kadang kalau kita udah lama itu dia agak sedikit keras ya guys di dalam kulkas itu keras jadi ini masih baru jadinya dia cepat banget empuknya dan ini udah mateng ya guys oke setelah mateng kita matikan apinya dan kita sediakan mangkok kita sajikan ini ya guys oke masukkan ke dalam mangkok secukupnya seperti ini dan beberapa perlengkapan tadi ya guys oke kita ambil telur sayur dan udang juga ya guys wah ini pasti enak banget guys uh panas guys oke kita akan mengasih bagian nenek itu ada 3 udang ya guys oke 3 udang dan kita tambah sayuran buat nenek dia suka banget sayur dan kuah oke guys nienkau kita udah siap ya guys tuh seperti ini guys hasilnya ini rasanya tuh enak banget ya enak banget ya qq gitu guys oke guys let's go kita cicipin dan kita makan ya guys dan kita lihat ya guys